Kena potong teks dengan kerajaan, korang bising-bising dekat sosial media tuh tak payah lah Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini, semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya, amin Baiklah pemirsa, saya dekat sini ada sebuah kain warna putih pemirsa Actually ini adalah napkin, napkin untuk lapis baby ya, untuk baby, kencing ke, berak ke Jadi dekat Malaysia sekarang ini sangat viral soal kain putih ataupun baju putih ataupun bendera warna putih sangat viral sekarang ini dekat Malaysia Sebab bukan sembarang kain putih ataupun bendera putih Dekat warna putih tu, dekat bendera warna putih tu ada makna tertentu pemirsa Kenapa? Kita tengok video berikut ini Satu kempen yang meminta pihak yang terputus bekalan makanan menaikkan bendera putih di rumah masing-masing mula mendapat perhatian Kempen itu bagi memberi isyarat kepada orang lain untuk mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan segera Tidak jelas bagaimana atau bila kempen itu dimulakan Namun semakin ramai berkongsi variasi mesej yang sama sejak petang semalam Antara lain mesej seumpamanya disertakan dengan pesanan agar tidak mengambil tindakan drastik Jadi macam yang saya cakap Pak Mirsa, bukan sembarang bendera warna putih Pak Mirsa Daripada gerakan kita jaga kita yang bermula pada awal pandemik Covid-19 tahun lalu Dengan banyak mesej dan poster yang tersebar di media sosial berkaitan kempen itu Rata-rata memuji inisiatif itu sebagai cara yang baik untuk memohon bantuan Okey, jadi dekat sini sedikit ada penjelasan Jadi bendera berwarna putih ataupun tak kira lah Baju warna putih, tisok warna putih, kain warna putih Jika seseorang dekat rumah itu menaikkannya dekat depan rumah itu bermakna meminta bantuan Pak Mirsa Ya, sekarang ini bukan hanya dekat Malaysia ya Pak Mirsa Tapi dekat seluruh dunia sedang merasakan susahnya disebabkan si Covid-19 Marah saya nih Pak Mirsa, marah betul Kan, banyak orang kehilangan pekerjaan Pak Mirsa Ya kan, saya tak boleh bayangkan Pak Mirsa yang punya baby itu nak minum susu Kan, kalau tak ada susu badan itu terpaksa lah budak baby itu kena minum susu tepung Ha, kalau tak ada kerja nak cari duit dekat mana nak beli susu itu Pak Mirsa apa tu tak? Hmm, air liur Pak Mirsa Lepas itu nak beli Pampers lagi Kan, jadi ada beberapa komentar daripada netizen-netizen ya Rakyat Malaysia Yang saya sangat terharu dibuat sebabkan macam inilah ternyata sifat-sifat Kepedulian rakyat Malaysia terhadap rakyat Malaysia Sesama rakyat Malaysia maksud saya kan Tak kira bangsa, tak kira warna kulit Nak tengok, saya akan bacakan satu persatu Pak Mirsa Jadi dekat sini ada komentar dari seorang netizen bernama Rusniyah Ahmad Beliau berkomentar macam ini Tak kira bangsa dan agama atau warna kulit Kibarkan jika ada perlukan bantuan Jangan bermurung sendirian Ramai yang ingin bantu Jadi banyak kes-kes yang tak diinginkan beberapa hari yang lepas ya Pak Mirsa dekat Malaysia Sungguh menyedihkan Pak Mirsa Kan, sebab nak makan pun susah Pak Mirsa Lepas itu ada lagi komentar Dari Surya San San Tak kira bangsa atau agama, rakyat kini bersatu, kita jaga kita Macam mana Pak Mirsa? Terharunya saya Pak Mirsa, kepedulian sesama rakyat Malaysia itu sangat besar Pak Mirsa Jadi tak payah heran lah kalau rakyat Malaysia itu banyak memberikan bantuan dekat luar negara Takkanlah dengan sesama rakyat Malaysia pun tak nak tolong, betul tak? Lepas itu ada lagi Pak Mirsa dari Muhammad Izzwan At-Hori Sikap tolong menolong rakyat Malaysia harus diterapkan ke atas sesama sendiri Betul Inilah masanya Tak rugi pun kita tolong orang Pak Hala pun dapat Betul Pak Mirsa Walau sedikit kita membantu sesama manusia Apalagi jiran-jiran kita yang tengah susah Walaupun sedikit kita bagi itu sangat bermanfaat untuk dia orang Pak Mirsa Emosi saya Pak Mirsa sebab pandisi covid ini Geram betul saya Lepas itu ada Jasmine Lavender So sweet Setiap masalah ada penyelesaian Please, please Please, jangan putus asa Lepas kesusahan dapat kesenangan Amin, amin, amin Betul, betul Betul Akan ada pelangi selepas badai Betul tak Pak Mirsa Akan ada pelangi Akan muncul pelangi selepas hujan Ya kan Jadi Anggaplah ini sebuah ujian yang Sebentar lagi kita akan Memenangkannya Betul tak Pak Mirsa Saya ini sebenarnya Agak sedih Sebab Yalah saya tinggal dekat Malaysia Saya tahulah Apa sekarang ini yang terjadi dekat sini Betul tak Lepas itu ada lagi dari Keper Nah susah betul Nama dia Pak Mirsa Keper TV Maaf kalau saya salah menyebutkan Inilah Malaysia Rakyatnya saling memahami Dan saling membantu Tidak kira bangsa dan agama Betul Pak Mirsa Macam itulah dekat Malaysia ini Saya tengok Tak kira bangsa Pak Mirsa Jadi dekat Malaysia ini Banyak bangsa kan Bangsa India Ya kaum India Kaum China Kaum Melayu Semua saling membantu Pemirsa Tak memandang kulit Kulit Pemirsa betul tak Lepas itu Ada dari Rajas Mahalingam Terbaik Tolong sesama kita Satu Malaysia Satu hati And Tolonglah ya Jangan Jadikan perkara ini Sebagai alat Politikus Pula ya Dan resist Inilah yang membuatkan Kita bangga Sebagai bangsa Malaysia Ah saya tak tahu Yang ini Pemirsa Yang saya tahu Dekat Malaysia ini Tak kira bangsa Dia orang kan saling Tolong menolong Pemirsa Sebab ada lagu dulu Macam ini Pemirsa Kita satu bangsa Kita satu bangsa Kita satu negara Kita satu mahlamat Oh Kita satu bangsa Satu negara Kita satu Malaysia Macam itu Macam itu Pemirsa Maafkan Kalau suara saya Tak sedap Ya Pemirsa Dengar Kalau tak suka Tutup Jadi Pemirsa Lepas itu Bukan hanya Jiran ke jiran Saja Pemirsa Kempen Nama dia ini Kempen Kalau di Indonesia Kan bahasanya Bantuan Macam Gerakan Sebuah bantuan Dari jiran-jiran Dari lingkungan Situ Jadi Kalau ada orang Yang memerlukan Bantuan Kibarkan bendera putih Atau kain putih Tak ada Baju putih Jangan Jangan Kain kanfan Sudahlah Pemirsa Lepas itu Kibarkan Dekat Depan rumah Nanti Sesama jiran Sesama Dekat lingkungan Rumah itu Dia orang akan Tolong Dia orang akan Bagi Bantuan Apa yang Ada Ya kan Sebab Zaman sekarang Tak payah Milih-milih Sangat Pemirsa Dah boleh Makan beras Makan beras Makan nasi Dengan telur Pemirsa Aduh Sudah sedap Sangat Kesukaan Saya Jadi Dekat sini Orang-orang Malaysia Tak cukup Diam-diam Pemirsa Dia orang Buat Satu lagi Gerakan Yang dinamakan Foodbank Nak tahu Apa Foodbank Saya tunjuk Dekat Pemirsa Sekejap Saya cari Ini dia Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Kami daripada Laskar Cyber Malaysia Hari ini kita Memulakan Sepuluh Misi Kemanusiaan Untuk Membantu Mereka-mereka Yang terkesan Namun Kita difahamkan Ramai yang Tidak mahu Menaikkan Bandara putih Di rumah Namun Mereka tetap Terkesan Jadi hari ini Kita juga Menyediakan Foodbank Selain daripada Foodbank Jadi itu macam Gerakan Bantuan Juga lah Ya Pemirsa Macam itu Kalau saya salah Maaf Pemirsa Ada beras Ya Pemirsa Mereka yang Mungkin Makan pun Tak berapa Nak boleh makan Apa semua Anda boleh datang Untuk hari ini Kita sediakan 40 pack Kita sediakan 40 pack Bukusan makanan Untuk Agaknya tiap hari Dia orang sediakan Makanan yang Dah siap Ini foodbank kita Nanti saya Siapa yang Perlukan makanan Boleh datang Saya akan Tulis Kita cuma Rekod nama Supaya tidak ambil Lebih daripada satu Dan tidak ambil Bulan kali Kita cuma bagi Seorang Satu kali Saja Dan bagi mereka Yang nak Menyalurkan Bantuan Kita tak terima Duit tunai Kerana sehingga hari ini Tak ada satu bank pun Kat Malaysia Yang membenarkan Laskar Cyber Malaysia Untuk membuka Akaun Di bank mereka Dengan alasan Saya seorang Jadi saya minta Apa yang berminat Kenapa Boleh Membeli Dalam Bahan-bahan Seperti beras Susah macam ni pun Boleh juga Menyumbang dalam bentuk Minyak makan Minyak makan Minyak masak Menitik hati Sampai macam ni Siapa yang nak Menyumbang barang-barang ni Boleh hubungi saya Di 011 6 2 2 1 5 2 5 3 Siapa yang Perlukan Bekalan makanan Yang betul-betul Memerlukan Boleh datang terus Ke Jom Sati KLPWTC Waze dia Ok Assalamualaikum Ok Nanti pemirsa Bolehlah Waze Ataupun tadi Dato' ni Dah bagi Nomor telefon Silalah Pemirsa Yang nak minta Bantuan tu Tak payah Nak malu Pemirsa Buang Jauh-jauh Rasa malu tu Disebabkan Rasa malu tu Tengoklah Anak-anak Yang punya anak tu Takkanlah Sampai Menahan malu tu Anak sampai Kelaparan Tak bolehlah Pemirsa Sampai macam ni Sekali Pemirsa Sampai Sampai Harus Kibarkan bendera Pemirsa Nampak tak Tapi itulah Bersyukurnya Dekat Malaysia ni Sesama rakyat Saling Memrangkul Saling Membantu Saling Menolong Tak kira Bangsa Pemirsa Ya kan Dia orang Memang akan Tolong Pemirsa Apa saja Yang dia orang Punya tu Dia orang akan Bagi Tak kira lah Duit ke Ya kan Beras ke Telur ke Megi ke Bagilah Ya kan Walaupun sedikit Sangat berharga Bagi dia orang Pemirsa Saya sangat salut Sangat Pemirsa Betul Jadi itu saja Perkongsian saya Pemirsa Nanti saya akan Sertakan link Dekat video Yang original ni Yang datuk Buat Kempen Foodpanda Foodpanda Putbank Putbank Nanti Nanti Pemirsa Boleh lah Tengok Dan Search Sendiri Dekat West Ya kan Code Code Ada dekat Sana Yang tinggal Dekat Tempat Yang Datuk ni Tengah Buat Kan Sebab Sekarang PKPD Tak Boleh Lalu Tak Boleh Melepas Dari rumah Sejauh 10 Kilometer Memang kita Kena kurung Semua Dekat Masa ni Pemirsa Jadi Untuk Para Pekerja Atau Bukan Warga Negara Malaysia Yang Sekarang ni Tengah Bekerja Dekat Kilang Terutamanya Dari Negara Saya Sendiri Tolong Tolong Korang Jaga Perasaan Warga Negara Malaysia Tak Payah Korang Nak Tunjuk Sangat Gaji Korang Kena Potong Text Dengan Kerajaan Korang Bising Bising Dekat Sosial Media Tak Payah Orang Malaysia Sekarang Pun Tengah Duduk Diam Tak Ada Diorang Diorang Tengah Kurung Diorang Tak Ada Bising Bising Pemirsa Tak Ada Buat Demo Kesana Kesini Tak Ada Pemirsa Diorang Diam Duduk Rumah Saling Tolong Menolong Korang Boleh Nilai Sendirilah Macam Mana Sifat Orang Malaysia Sebenar Benarnya Oke Jadi itu saja Di video saya Kali ini Terima kasih karena telah menonton video saya Sokong dan support saya Borunaga Dengan cara Memberikan like Berkomentar Yang memberikan motivasi Untuk semua orang yang melihat Video saya ini Dan jangan lupa Berikan subscribe Dan juga Bunyikan Notification nya Agar Pemirsa Tidak Tertinggal Video Video Terbaru Dari saya Borunaga Kita Berjumpa Lagi Di video Selanjutnya Terima Kasih Bye Bye